Intro Ya, 9.57 kami ada bersama Anda Selamat RTL, saat ini menuju nanti Dan juga gue yang bertugas Kita lagi ada di kantor desa Kebuatan Badas Dan hari ini, alhamdulillah setelah sekian lama Belum balik kesini Akhirnya, gue bisa berbincang langsung Sama Ibu Kadis Ada buni yang kerniat sih sehat Akhirnya ya, gue ya Karena kan kemarin itu sempat belak balik Cuman ya, karena lebih juga sibuk Tapi akhirnya hari ini bisa dikijati Buat ngobrol ya, gue ya Dan buninya ini, hari ini kita bakal membahas Soal PKK Karena buninya ini, duduk hari ini Barengan kita sebagai ketua PKK Ketua PKK desa Kebuatan Badas Ibu, hari ini pengen tanya-tanya Tentang subjatan PKK sejauh ini seperti apa Bila-bila ini, kalau untuk PKK itu kan terjadi setelah Ada empat pokoknya ya Pokoknya satu itu terkait keagamaan Biasa suka pembinaan selagi-selagi Kemudian ada kegiatan berkah hukum juga disana ya Sebenarnya, pas di pokoknya satu Di desa Kebuatan Badas itu ada Berkah hukum belajar sedekah untuk akun Jadi kita itu di pokoknya satu Biasa mungkin suka masih calenan Bermatis-bermatis paling ya Yang itu berdikelola sama ibu-ibu pengajian disana Sebagai bentuk setekah gitu ya Itu ini dibiasakan Setelah-selah subuh itu Mengisi calenan tersebut Itu kalau berapa aja Dibagikan ke ibu-ibu pengajian yang ada Kemudian nanti hasilnya Dibagikan kegiatan keagamaan juga Ada yang membuat kegiatan sosial Jadi diperuntukkan untuk mempermudah Mungkin yang terkegiatan kegiatan sosial Jadi kita ingin memfasilitasi Atau memberikan calenan berupa calenan aja Belajar sedekah untuk akun Belajar sedekah untuk akun Iya kan ya Kemudian selain ada pengulasaran jenazah Kita mungkin suka ada kegiatan di bagi Stalin Suka ada pelatihan pengulasaran jenazah Karena generasi sekarang Termasuknya sendiri Belum berani gitu ya Untuk langsung pengulasaran jenazah Jadi kita merupin sama ibu-ibu Ustazahnya itu belajar untuk mengadakan kegiatan Pengulasaran jenazah Berarti kenapa ada lebih umurnya Hal itu dari pokoknya satu Iya kan Tapi kalau ada tiga pokoknya ya Kalau untuk di pokoknya dua Kita rutin keliling ke paun-paun gitu Dan inovasi di pokoknya dua Kebetulan ada macam mata jabat Apa itu? Kegiasan Kegiasan kita membaca, baca cerita dan gajah menggambar Mengenai kita dengan tim pokoknya dua Selalu keliling sama apa Setiap paud yang ada kebetulan Di sini ada delapan paud ya Dan ada sembilan posyadu Jadi kita rutin keliling itu memberikan Kalau untuk tahun kemarin ya Memberikan buku cerita gitu Sebagai edukasi ya Untuk apa Mendorong gitu Mendorong minat baca sejak dini gitu Karena kalau pertenturan dengan Koli-koli merdeka emak tidak boleh ya Cuman Kalau bentuknya Gambar gitu Minimal anak itu tetap tarif dulu gitu Untuk minat baca Untuk dikeluarkan Pocja di luar Kemudian juga untuk dikegiatan Terkait galari pelanginya gitu Menggegiat UMKM yang ada bu Kita selalu kunjungan Ke setiap pelaku UMKM yang ada di Deta Komor Pedas Melihat sejauh mana gitu Kalau misalkan produknya sudah bagus Kita coba memfasilitasi Apa? Kemasannya gitu Barangkali mau diropak gitu kan Barangkali ibunya berminat gitu Tapi bisa dibantu dipasilitasi Kemudian pas kemarin ada Kegiatan P2 WKSS ya Di tahun 2023 Di Deta Komor Pedas juga Kebetulan Ada apa? Semacam Lakukan fasilitas untuk legalitas produk juga Ya MKE TIN Apa? MID Kemudian untuk PINV sama hal-halnya itu Jadi lalu gak seterbantu sekali Nah lalu Dan UMKM yang ada di Deta Komor Pedas Hampir gitu ya 50% lebih udah mendapat legalitas produk Karena kemarin Hasil dari binaan P2 WKSS itu Oh betul-betul Karena memang P2 WKSS Talu lalu Itu di sini ya Bu ya Di Deta Komor Pedas Lokusnya Nah betul Lokusnya di Kampung Ranci Kaler Tengah W08 Betul Jadi memang ada Ada Produk yang di Deta Komor Pedas Tengah W08 Yang di Deta Komor Pedas Selain Olahkan Makanan Dua Kemudian ada Untuk Anak Ramajanya itu Kemudian Belaknya Bukin Dinsam Alhamdulillah juga Dipasilitasi sama Dinas Perikan Dinas Perikan Dinas Perikan Dinas Gerombaknya Masuk Peralatannya semua Di sana Ada Plaster Semuanya Gitu Berarti memang Program P2 WKSS ini tuh Intervensinan Tuh Lungannya tuh banyak Iya Dan tadi kan Pogja 1, 2, 3 Ya Bu Kalau keempatnya Kalau untuk di Pogja 3 Kita kan Duri ke Penataan halaman Ya Nah ini tuh Kalau di Fokus P2 WKSS Kebetulan ada Inovasi Cina Pak Cintai Hayati Indah Yang Sikap Panorama Alam Kalau di luar biasa Kalau untuk di Mungkin Di petangannya Lebih ke Mantan terindah Apalagi Menantah halaman Terintegrasi Dengan rumah Jadi Membiasakan Ibu-ibunya Untuk lebih Mau gitu Ya Menanam Apa itu Jenis sayuran Mau Buah-buahan Untuk memanfaatkan halaman Yang lebih produktif Yang ada Selain di Polybag Ibu kemarin Hasil di P2 WKSS Itu Ibu-ibu Dasar Wismahnya Membuat Copper pot Untuk digunakan Di halaman rumah Menanam Menanam Kanaman Tersebut Copper pot Disimpan di halaman Di indara Jadi Jadi Kalau untuk Bikin sambal Atau Enggak harus Beli kewarna Jadi Kalau capek-capek Kayak sekarang Laginya Itu Enggak akan Ngaru Marah Jadi Motonya kita Di Pogja 3 Kalau istilahnya Mau menanam Pasti Memanen Ada pengaluan Menanam Insya Allah Bisa panik Pasti Hasilnya Sedikit-sedikit Kebetulan Alhamdulillah Ibu-ibunya Banyak yang sadar Jadi Hasilnya Ada yang Sudah bisa dijual Ke warung Kayak Hasil tomat Enggak harus Dikonsumsi Mungkin Kalau dikonsumsi Banyak Jadi Hasilnya Kalau yang berobie Itu bisa dijual Ke warung yang terdekat Juga Juga Ke tetangga Semacam sayuran Kemudian Ada kegiatan KWT juga Di Pogja 3 KWT Pandas Kebetulan Di tahun 2020 Itu 2021 Dapat tantuan Program PYM Jadi Ada kegiatan Routine Pertemuan Biasanya Itu senyum sekali Kegiatan KWT Yang melotasnya Di Balis Rawal Sama itu Yang kemarin Sebenarnya aku Dilihat aja Konten seburunya Jadi Selain Pasca Panen Kita Berlanjutan Pasca Panen Diolah Misalkan Nanang Toman Terong Umu Kemudian Ibu-ibunya Diolah Seperti Olahan Toman Kalau dijual Ke pasaran Harganya Kalau pas lagi Anjol Juga Tidak Jadi Tidak Bermanfaat Selain Mungkin Kalau bikin Sambal Terus Selain Olahan Sambal Di sini Membuat Sambal Kita Diolah menjadi Manisan Tomat Manisan Sebenarnya Kalau Kalau Yang Biasa Manisannya Malah Buah-buahan Ini unik Karena ada Tomat Terong Kalau Yang Seperti Kebun Pedas Karena Kalau dilihat Dari Asum Sekarang Jadi Manis Selain Itu Ada Ada Olahan Baby Feast Yang Terbuat Dari Ikan Informasi Nilai Gizi Dan Bentuknya Seperti Ini Perjuangan Bagaimana Caranya Kita Ingin Seperti Yang lain Cuman Kendalanya Pemasarannya Mungkin Pia Facebook Instagram Dan WhatsApp Mungkin Masih Terkendala Terkait Pemasaran Bola Untuk Di sini Kalau yang ini Ibu Satu lagi Mungkin Bola Alam Jayamu Terkenal Di Cinguncang Ada Alhamdulillah Strategis Strategis Karena Memang Dipingir Jalan Raya Pemasaran Sudah Banyak Pengremban Berarti Lagi Kegiatan 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 PKP Sebenarnya Keagamanya Ada Kegiatan Pendidikannya Ada Satu lagi Untuk Tipop Yang Terkait Kesehatan Karena Bagaimana Caranya Di Desa Berkait Stunting Kita Berusaha Menuju Zero Stunting Dengan Mengadakan Inovasi Juga Kebetulan Di sini Kemarin Ada Kancing Pantes Kebuang Badas Kebuang Kebuang Badas Aksinya Taka Stunting Kita Ikum Aksinya Dengan Menberikan Vitamin Telur Susu Kepada Anak Di Asah Kebuang Badas Dari kemudian selain PMT lokal yang ada dari puskesmas, kita juga selalu rutin bekerjasama dengan kebetulan saya TPPS ya, dengan TPK rutin kunjungan ke anak-anak ITS yang memberikan PMT setiap harinya ada PMT lokal yang dari puskesmas itu selama 6 bulan kalau 6 bulan kemarin di kegiatan PDW KSS, Alhamdulillah ada dari perempuan dari korelasi juga kemudian dari puskesmas selama 3 bulan Alhamdulillah, dengan adanya PMT kegiatan tersebut anak yang mungkin boleh dibilang tidak stunting juga ya, tapi lebih kegizi kurang menjadi izinya bisa terpenuhi dengan adanya kegiatan tersebut dan Insya Allah juga di sekarang, selain aksi-aksi yang lain di tahun 2024 lebih ke sanitasinya mungkin yang diperhatikan karena selain pulau asuh, pulau makan, dan sanitasi yang lebih ini kan berutama masih ada keluarga yang memiliki sanitasinya yang kurang baik jadi Insya Allah, nanti dari pihak desa kalau misalkan memungkinkan agarannya Insya Allah akan dipungkinkan untuk kegiatan sanitasinya sebagai intervensi kegiatan tersebut wah luar biasa, memang stunting itu kan bukan seperti tadi kata-bunya bilang, pola asuh, pola makan, terus lingkungan itu sanitasi harus jauh sebarang gitu ya, dan memang kalau dilihat, kalau denger dari pola parahnya bisa kita simpulkan kegiatan itu emang semua lingkupnya tuh udah ada ya sehatannya ada, tanda mau ada, pendidikan ada, dan memang sejauh ini atau orang melihat berpaksinya ke kegiatan tahun baru ada hambatan-hambatan tersendiri gak sih untuk menjalankan program-program PKK ini? kalau hambatan, sudah pasti ada, mungkin terkait anggaran juga yang kita ingin sekali banyak kegiatan tapi kadang anggaran tidak mencukupi jadi Insya Allah mungkin di tahun berikutnya kita ajukan lagi dan untuk kegiatan yang pemberdayaan kekayaan perempuannya Insya Allah di tahun sekarang itu mau mengadakan kegiatan pelatihan biaya kalau di tahun 2022 itu kemarin kita ada kegiatan pelatihan membatik kunjungan ke Bandung yang di membatik Bandung di sana kita sama kader PKK semua, belajar membatik langsung di sana dan tindak lanjutnya itu kebetulan pengen hasil pelatihan itu terrealisasi juga di desa cuman ya itu tadi kendalanya mungkin kalau hubungan anggaran itu kan kadang dari pusat sudah dibuat untuk kegiatan ini, ini, ini jadi pengajuan agak depending dulu tadinya pengen ada pengadaan untuk alat pembatik dan kebunculan itu hariannya juga lumayan jadi, ya kita bersabar dulu untuk penggaran di tahun 2024 mungkin katanya sekarang ada kegiatan ajiannya kemarin kita ingin untuk pemberdayaan juga ya ibu-ibunya biar ada kegiatan selain karena kader di desa kubur pedas itu kebanyakan sibuknya itu kan ada yang di PAU kembali hasilnya di posyandu PAU-nya juga mengisi waktu luangnya itu mungkin kalau di hari sabtu minggu kita ingin mengadakan kegiatan belajar menjahir nantinya saya pribadi gitu mempunyai cita-cita kalau misalkan berhasil pengen kerjasama dengan PAU-PAU yang ada mungkin untuk pengadaan seragam luas olahraga gitu jadi tidak harus membeli atau lumuskan keluar kalau misalkan ibu-ibu pengen yang mampu dan bisa kenapa tidak juga bertayangkan untuk kemajuan UMKMnya juga yang ekonominya mungkin alat keluarga bisa ada tambahan pendapatan selain ibu-ibunya juga menambah reumat dan kreativitas betul-betul jadi jangan sampai ada waktu terbuat ya ya mau manfaat waktu ya itu luar biasa berarti memang karena jarang ya kalau ada UMKM yang memang yang basicnya menjahir gitu kan dari produk pangan dari baju-baju gitu kan sandun jarang kan ya bener-bener bisa terhadirasi amin amin dan ngebahas soal UMKM kalau dari PKK sendiri support untuk UMKM yang ada di Desa Kebangkodas sejauh ini support ya apa? kalau support kan di UP2K ada udah pernah ya ada semacam dari dana desa itu kayak di Bukit itu tambahan modal gitu ya tambahan modal jadi untuk kegiatan UMKMnya kalau misalkan ada pelaku usaha yang kekurangan modal bisa tuh pinjam di kelompok UP2K gitu kan jadi ada semacam penambahan modal dari desa penambahan modal sebagai bentuk bantuannya untuk peningkatan usaha ya betul jadi pengembaliannya juga kan kalau umkut mungkin di bank atau apa kan itu harusnya cicitetasnya gak ada gitu ya untuk kegiatan Nandiba itu gak ada gak boleh gitu dengan yaitu yang gak ada pengembalian dengan tidak ada bunganya betul mudah-mudahan ya Bu yang penting bisa mengembalikan dengan cicilan semampunya betul kalau ada yang ini gak boleh yang berat sebenarnya ya betul cuman belum sih belum gak sampai besar dulu paling besar itu 500 ribu karena memang niatnya kan untuk modal usaha ya yang penting nanti ada yang kembalikan tidak biasanya berjalan betul intinya usahanya berjalan ada kreativitas ada mau merubah tidak itu kemasannya kah atau mungkin ada ideopasi dari bentuknya kah gitu kan ya dan kalau sejauh ini berarti ada berapa umkmu? yang sudah berjalan kurang lebih ada 25 udah banyak Pak kalau satu desa lebih kayaknya ya cuman yang saat ini berjalan yang berarti yang menghasilkan produk itu kurang lebih ada 25 mulai dari makanan kanan kemudian ada juga yang IPM nya ya yang berisi kecil namanya itu yang Bapu Cigarum Alhamdulillah udah bagus gitu ya ada disini ada ya contohnya itu ngerti lah ya kayak seperti itu lukisan bisa berbentuk foto Pak Kades dan itu yang kalian sendiri ya itu produk dari Bapu Cigarum berarti itu berarti itu di rukis kayaknya kita harus nanya rukisnya kita tunggu rukisnya langsung kebetulan alamatnya ada di Cigarum makanya namanya bangku Cigarum paling kita kasih foto aja untuk didesain itu kalau misalkan satu hari bisa seperti saya bisa dibikin souvenir kemudian ya itu betul ya selain dari foto juga ada berbentuk kayak tempat minum kursi meja semua dari kayu iya semua dari bangku dari bangku kayaknya harus udah pengen selada ya berarti memang WKMKM UKM UKM yang ada di desa itu sebenarnya 25 itu hitungannya udah banyak banget sebenarnya ya untuk satu desa mudah-mudahan bisa berjalan terus bisa bersempasi yang penting usaha itu jalan terus ya konsisten konsisten continue juga terakhir Bu kalau untuk target 2024 dari program bekerja PKK sendiri seperti apa? ya kita pengen memaksimalkan kegiatan semua ya dari projek 1 projek 2 3 dan 4 itu dari tahun-tahun sebelumnya karena saya sendiri di akhir masa jabatan mungkin Bapak ya tahun 2025 masih punya mimpi gitu ya banyak sekali keinginan ingin apa? ingin memajukan masyarakat dalam bidang ekonominya pendidikannya kemudian kesejahteraannya kalau bisa gitu ya itu cita-cita jadi minimal untuk di 2024 impian yang kemarin 2023 tertunda minimal sterilisasi di 2024 yang penting ada kenangan-kenangan ya karena Bapak-Bapak juga ternyata baru mau habis tahun depan 2025 kalau misalkan tidak undang-undangnya ini akan akhir masa jabatannya di tahun 2020 tapi kayaknya masyarakat juga udah kerasa banget ya zaman Bapak di zaman Ibu kayaknya insya Allah sudah diterima sama masyarakat ada pesan nggak Bu buat masyarakat yang di luar khususnya di luar Sukabumi atau lebih khusus lagi di Sukabumi yang mau datang yang mau kunjungin produk-produk UKN ini boleh disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi masyarakat yang ada di luar desa Keportedes apabila berminat atau ingin mengetahui produk-produk UKN yang ada di desa Keportedes insya Allah untuk di tahun 2020 pas sekarang kan ada geraya buktes yang dibales awalan jadi produk-produknya bisa dikunjungi mudah-mudahan desa cita-citanya sih ingin menjadi desa wisata itu mudah-mudahan bisa terrealisasi juga di tahun 2024 sekarang jadi mungkin nanti ada sentra oleh-oleh sentra oleh-oleh apabila main ke bales awalan karena rencananya di tahun 2024 itu nanti tidak pandu dari kegiatan P2 WKS yang kemarin itu ada budidaya mewanya wisata petik dari langsung kemudian nanti bisa mendapatkan oleh-oleh seperti yang sudah ada olahan seperti ini dan contohnya misalkan lukisan bambu kalau misalkan ini yang seperti itu sebetulnya sudah ada di Shopee sudah ada di Shopee gitu ya sudah ada di Shopee tinggal dilihat aja di klik aja apa bambu cigarung gitu nanti bisa lukiskan via Shopee atau di Instagram juga ada wah luar biasa luar biasa iya luar biasa menang melon tadi dan juga bisa ataupun tentang sebenarnya cantik ada cabanya juga ya bu mukjarnya ada ikannya juga ada pokokot nya juga sedikit base betul ini sih ada menangnya pero kalau gitu ibu terima kasih yang mau datang ke desa keburu pedas sekarang tuh jadi orang mikirnya gak keburu pedas apaan gak ada apa-apa jangan salah, salah pemikiran kayak gitu ya karena sekarang tuh ada baris awamah yang bisa dijadikan spot wisata juga ya bu ya boleh datangnya bagi oleh anak-anak baru sebagai edukasi gitu bisa disitu di baris awam itu luar biasa kalau gitu ibu gurunya atau orang tuanya yang mau mengenalkan potensi-potensi yang ada di sukar bumi gak usah datang jauh-jauh kewisata orang lah ya bu ya yang terdekat aja dulu di desa keburu pedas datangin dulu desa keburu pedas itu kampung ranji ya bu ya kalau gak salah bales awam itu di kampung ranji RW 09 nah betul kalau gitu sahamatan RCL itu dia pembicaraan kita dengan ketua PKK desa keburu pedas ibu Rumiya Kurniasi kalau gitu mejunanya yang bertugas dan kru yang bertugas sahamatan RCL, RCL akan gak ada bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati